Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah SWT Mudik adalah diantara tradisi yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin khususnya yang ada di negara kita Negara Indonesia Mudik adalah tradisi yang dilakukan ketika menyambut lebaran Yang mana tujuan dari mudik itu yaitu untuk pulang kampung bersilaturahmi Berkumpul bersama keluarga khususnya orang tua Dan juga biasanya jadikan momen berkumpul bersama teman-teman Yang mana mudik ini ya tentunya dilakukan oleh orang-orang yang merantau keluar dari kampungnya Iya mudik silaturahmi Ini adalah hal yang sangat berkaitan Ketika kita berbicara tentang silaturahmi Tentu kita ingin mengetahui apa saja yang menjadi keutamaan Dari menyambung tali silaturahmi Dan juga ternyata disana ada ancaman Dalam agama kita bagi orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi Bagaimana pembahasannya Seolah akan kita saksikan setelah kita melihat tayangan kisah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kata-kata kamu minta jemput ini lho eh 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 hai 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 eh oh oh i i yeah Angkatlah Alhamdulillah diangkat Halo assalamualaikum Ring 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 Selamat ini loh ring Ring Wala ring Riko Udah diangkat gak ngomong loh Ring Ring Riki aku mau minta jemput Bawaanku banyak ini loh ring Berat Lho ring Kok gak ngomong sih ring 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 Pantesan aja Teleponku gak diangkat-angkat Rupanya molor Wih ring Bangun ring Udah buka ring Kamu gak buka Kena Sampean ring Sampean udah buka ring Buka apanya Ini tengok nih Masih jam 3 sore ini Kau ini kayak gak senang kali ya Nengok aku bahagia sikit Ring Ini kan bulan ramadhan ring Nah Jangan banyak-banyak tidur di bulan ramadhan Coba ketika anda memiliki waktu ruang Nah Tidaknya lah kamu itu membaca Al-Quran Apalagi bulan ramadhan itu Dalam satu tahun Kita Hanya Mendapatkan satu bulan aja Jadi Harus kita Manfaatkan Dengan sebaik-baik Bener Betul atau tidak Hah Lah Kok makin pergi sih Baru mulai ini ceramahnya Luring A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Khalaqassamawati wal-aruh Waj'aladzulumati wal-nur Sumballadzina kafaru bi-rabbihim ya'adilun Alhamdulillah Ternyata Sampean Selain mendengarkan saranku Langsung dipraktekin Salut aku sama Sampean Aku Memang kayak gitu orang nyamat Jadi Kalau ada masukan orang Nasihat-nasihat yang bermanfaat bagiku kan Ya langsung ikuti insyaallah Eh tapi kan Gak semua orang itu kayak Sampean ring Tapi Sampean ini unik loh orang ya Ada sisi baiknya Dan juga ada Sisi gak baiknya Nah Sisi gak baiknya ya tadi tuh Pas aku lagi ceramah Tiba-tiba sampean langsung Pergi Ya iyalah Coba kok Beli dulu kaca Beli kaca Kaca gini Ah Beli-beli cocoknya kok nanti kasih ceramah gitu kan Ah Kecuali kok tadi ustad Udah pas gitu Itu baru mau aku Ini dirimu pula Kan kurang cocok Bahasa Sampean itu tinggi banget Aduh Eh ring Asal sampean tau aja ya Ceramah ku tadi itu Itu aku ceplak Dari ustad ku yang kemarin pas lebaran aku Nah itu apalagi Udah sok-sok ceramah nyeplak pula Itu Itu gak pas dia Jadi Orang cocok lah aku rasa Kalau dengeri ceramah kayak gitu Tapi Aku Agak-agak Telmi tadi aku Masuk kau tanya Udah buka ring Belum kulang pula Gitu boleh Kalian kan berlebaran Iya Tapi Ngomong-ngomong Telmi ku apa nih Telmi itu kayak kau lah Telat mikir Itu artinya Jadi Eh tapi Kok kayak Pulang lebaran Bukannya Pokok makin Jel-jel orang pula Pula baju-baju pantin Mantap pula Pula ketika Hah Ngapain kok pulang lebaran Kok malah jel-jel orang Eh Rik Sebenarnya Ide jel-jel sampean itu Itu terinspirasi Pas aku tuh Mau nelfon sampean Mau minta tolong bantu yang angkat barang Eh Sampai-sampai itu Gak diangkat Teleponnya Makin sampean Molor Gitu ceritanya Jadi gini Kan aku pun tadi Baru Baru aja sampe Di rumah kan Pulang kampung tadi Terus capek kali kurasa Udah lah istirahat aku Tidur-tidur Tidur-tidur Eh ketiduran Gitu dari ceritanya Jadi Tapi Kau bawa apa dari kampung Tenang ring Ada nih Khusus Buat sampean Mana selitinya yuk Baru beli Tas Tas canggih Baru Mantap 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 Khusus Buat sampean Yang tambah tentu Apa ini Gaca sendiri Kacang Tau jin Jadi kalau kita makan Kacang ini Nambah pengetahuan kita Tentang jin Sampean jadi sakwi Jadi dukun Ini kan cuma namanya doang Oh iya Tau jin pula Makasih banyak lah Mbak ya Udah cocok nanti Nonton-nonton bola Makan kacang ya kan Baca Quran Oh iya Baca Quran Oh iya Baca Quran lah ya kan Jangan Jadi Ramadhan itu Sisa-sisanya itu Jangan ditinggalkan Harus diambalkan terus Makasih 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 Makanya Nanti dibagi Jangan di makasih diri Oh iya Insya Allah Oh iya Terima kasih